Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai 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 halo semuanya Balik lagi di youtube channel Rahma Waniteha Maaf teman-teman Aku masih agak sedikit batuk Halo teman-teman Gimana kabar kalian hari ini Semoga semuanya sehat walafiat ya Dan buat yang sakit semoga segera disembuhkan Amin Oke teman-teman ikutin kegiatan siang hari ini Rahma mau masak Jadi ini Rahma sudah sakit berhari-hari Jadi sudah lama tidak ke dapur Alhamdulillah dapur Rahma masih rapih Karena ada mamah kebetulan Bukan kebetulan sih memang mamah Mamah disini gitu kan Karena anaknya sakit Cucungnya sakit Jadi dia disini gitu teman-teman Nah kali ini Rahma udah lumayan enakan Rahma itu kayak gak napsu gitu Setiap makan tuh gak napsu gitu ya Jadi kali ini Rahma pengen masak Disini Rahma mau masak cuni Kebetulan masih ada sisa di kulkas gitu ya Cumi yang udah Rahma bersihin Ada di freezer gitu ya Ini disini Rahma Pakai bawang merah dan juga kol Ini Rahma iris-iris ya Bawang merah dan juga kol Dan juga pakai sosis Rahma potong-potong Segitulah ya Habis itu lanjut Ini mau ditumis aja teman-teman Pertama-tama Tentunya pakai panci ya Di tua Mama air penuh Maaf teman-teman Terus lagi dubbing Aku melihat air Powernya tuh penuh gitu ya Makanya aku ngomong sama mama Nah ini aku mau tumis ya teman-teman Disini pertama aku tumis dulu bawang merahnya Lalu aku oseng-oseng Sampai dia benar-benar layu dulu Dan selanjutnya itu aku pakai daun salam ya Dan ini ada sambal Ini sebenarnya mama buat ya sambal mentah gitu Waktu itu mama yang buat Tapi karena gak habis dimasukin ke kulkas gitu teman-teman Jadi ini aku pakai aja sambal mentahnya ini ya sayang Habis itu habis Aku aduk-aduk Aku masukin si Sosisnya ya Dan juga aku masukin kolnya juga gitu ya Dan ini aku masukin cuminya Cuminya cuma ada segitu teman-teman Makanya aku tambah sama kol Dan juga sosis Kolnya juga memang cuma ada segitu juga Nah terus ini aku kasih air 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 lah ya Habis itu Aku aduk-aduk Biar si cuminya ini Gak beku lagi ya Dan selanjutnya Untuk tambahannya aku pakai garam halus Aku pakai Lada bubuk Dan aku pakai ini bawang putih bubuk ya teman-teman Selanjutnya Aku pakai kaldu ayam ya Karena gak ada kaldu cumi ya Terus Disini aku pakai gula pasir ya Habis itu yaudah Aku aduk-aduk aja teman-teman Jadi ini Ditunggu sampai Si cuminya Benar-benar Sudah Renggang gitu ya Hubungannya Antara satu sama yang lain Nah terus Ini sudah matang tuh ya Sudah mendidih teman-teman Dan cicip rasa lah ya Udah pas atau belum gitu Lalu ternyata sudah pas Hebat banget ya aku Dan ini sudah jadi Dan aku taruh di wadah gitu ya Ini di wadah mangkok Ayam jago Dan terus nih Aku masukin aja semuanya Ke dalam wadahnya ya Karena Aku sudah lapar sekali Pengen makan gitu ya Karena aku dari kemarin tuh Gak nafsu makan Dengan lautnya gitu Tapi akunya Pengen makan Jadi lapar terus gitu Bawahnya Tapi gak nafsu makannya Jadi yaudah aku masak Si cumi ini Dan habis itu Aku langsung Siap-siap makan tentunya ya Karena ini cuminya udah mateng tuh Kalian lihat Aku lihat dari depan Deket ya Alhamdulillah Walaupun Habis masak ini Aku makan Habis itu langsung Lebahan lagi ya Karena palanya Masih agak-agak sakit gitu ya Dan aku kemarin itu Anget lagi gitu teman-teman ya Jadi gak cuman anakku yang demam Aku juga demam gitu teman-teman Pokoknya semua Jaga kesehatan Kalian harus banyak Minum air putih Dan juga minum vitamin ya Teman-teman Yang lagi sehat nih Jaga banget sehatnya Jangan sampai kalian sakit Gak enak banget Kalau sakit Pokoknya kalian harus Minum vitamin Biar lebih terjaga Gitu Nah selanjutnya ini aku ngeliat Anakku Dia ketiduran gitu ya Tadi ini agak-agak Anget gitu teman-teman Tapi sudah dikasih minum Paracetamol Habis itu ini lagi Dia lagi tidur Habis itu aku cobain Untuk ngecek Apakah sudah Turun atau belum Panas ininya ya Tuh Dia kebangun sedikit Karena aku Ngecek keteknya ya Habis itu Dia tidur lagi Untung aja ya Dia bisa tidur lagi Nah ini udah bunyi teman-teman Kita lihat Sudah agak turun Tapi ini masih kategori anget ya Karena 37,3 Jadi batas maksimum Untuk anak itu 37,2 Kalau aku dikasih tahu dokter Waktu itu ya Udah bangun tidur Sore Masya Allah Manda ya Nah ini karena Anak aku udah bangun tidur Ini aku Gorengin telur dadar Tapi aku kasih Irisan sosis gitu Teman-teman Untuk makan siang Anak aku ya Terus Nah ini udah mateng Jadi aku wadahin Nih Ke piring Ya iyalah ya Ke piring Tuh kan Habis itu Selanjutnya Aku ambilin makan Untuk anak aku Tapi aku potongin Gitu Karena kan Biar takutnya nanti Dia cuminya Nggak mau gitu ya Ini jadi aku Pakain cumi Sama sosis juga gitu Digabung Sama kuahnya juga Aku swapin ya Biar dimakan gitu ya Karena Dia kemarin Nggak nafsu makan juga Nih tumben-tumbenan Anak aku biasanya makan Apa aja Mau sakit Mau enggak Makan aja Tapi kali ini Dia udah nggak nafsu gitu Jadi ini pengen aku swapin Gitu teman-teman Sini Baca doa Nah ini aku swapin Biar dia makan Dan ini aku kasih dia Nonton handphone Karena dia sudah Seminggu Kayaknya ya Seminggu Nggak aku kasih Memang dia nggak boleh Main handphone sih Aku lupa Pokoknya anak aku itu Main handphone itu Cuman sabtu sama minggu Tapi kemarin sabtu sama minggu Nggak aku kasih juga Karena dia sakit Jadi kataku Nanti radiasi handphone Membuat sakitnya Makin tarah gitu ya Jadi nggak usah dulu nonton Nah tapi kali ini Karena dia udah Agak mendingan ya Itu ya 37,3 tadi ya Habis itu yaudah Aku kasih nonton handphone Cuman 5 Apa 19 menit Kayaknya Kalau nggak salah 15 15 atau 19 Gitulah ya Kalau tadi Aku nggak mau Yang sampai Banyak Cuman Nggak Nggak Kamu selalu Abis Eh Masakan Mau nanti Bikin 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 Angka berapa 4 Seluar ini Yang mau Nggak tau Air Itu udah Kesalur kok Meluarnya Itu yang Di dalam Cucian Oh ya Tengah Buang ada Tegasannya kok Buang Itu Itu Mama Aku Lagi Nyuci Teman Teman Jadi Nanyain Cara Buang Airnya Gitu Ya Karena Mama Aku Belum Pernah Pakai Mesin Cuci Aku Gitu Jadi Mama Aku Sudah Minap Berapa Hari Di rumah Aku Buat Buat Ini Karena Anak Anak Cucunya Sakit Oke Sampai Sini Terima kasih Kalian Nonton Video Ini Sampai Habis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye